Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala adi Muhammad Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di samping sholat fardu Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan pula kepada kita Untuk mendirikan sholat tahajjud Meskipun tidak wajib Tetapi Ia termasuk sunnah yang sangat dianjurkan Sunnah mu'akkadah Supaya pribadi bertambah kokoh dan teguh Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimna shaytanir rajim Wa minallayni fatahajjad bihi nafilatallak Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda Dan pada sebagian malam hari Solat tahajjud lah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran Surah Al-Isra ayat 79 Ibn Kasir menyebutkan bahwa Ayat di atas merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Rasulullah s.a.w. Untuk senantiasa qiyamul lail Bangun malam Setelah mengerjakan solat wajib Dalam hadis riwayat muslim Dari Abu Hurairah r.a Dari Rasulullah s.a.w. Bahwasannya beliau pernah ditanya Solat apakah yang lebih utama setelah solat wajib Maka beliau pun menjawab Solat malam Atau tahajjud Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Rasulnya Untuk bangun malam Setelah mengerjakan semua solat fardu Karena solat tahajjud itu Dikerjakan setelah tidur Di dalam beberapa riwayat hadis pun Disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. Mengerjakan solat tahajjud setelah tidur Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Aisyah dan beberapa sahabat lainnya Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Solat tahajjud dikatakan sebagai ibadah tambahan Nafilah Buya Hamka menuturkan bahwa Para ulama mengartikan nafilah di sini Sebagai kewajiban tambahan Khusus untuk Nabi Muhammad s.a.w. Artinya Selain solat fardu Solat tahajjud merupakan tambahan Satu kewajiban lagi Bagi Nabi Muhammad s.a.w. Dalam tafsir Ibnu Kasir Dikemukakan bahwa Dijadikannya solat tahajjud Sebagai ibadah tambahan Nafilah Bagi Nabi Muhammad s.a.w. adalah Karena beliau telah diberikan ampunan Atas dosa-dosa yang telah lalu Dan yang terakhir Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran surah al-Isra ujung ayat 79 Para ulama tafsir mengatakan bahwa Maqaman maqamah maqamah maqamahat τι Tempat yang terpuji adalah tempat yang ditempati Nabi Muhammad s.a.w. pada hari kiamat terakhir Untuk memberikan syafaat kepada umat manusia supaya Allah subhanahu wa ta'ala meringankan mereka dari kesusahan yang maha dahsyat yang mereka alami pada hari itu Buya Hamka menuturkan dalam tafsirnya bahwa berkat syafaat Rasulullah s.a.w. dengan maqaman mahmuda itu Allah subhanahu wa ta'ala dapat meringankan hukuman bagi orang-orang yang terhukum Buya Hamka juga mengemukakan bahwa maqaman mahmuda itu dapat tercapai karena pada tengah malam yang hening sepi itu Nabi Muhammad s.a.w. telah dapat mengheningkan ciptanya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan bertambah dekatlah hubungan beliau dengannya Nabi Muhammad s.a.w. juga menganjurkan kepada umatnya supaya melakukan solat sahajud bangun dan bangkit dari tidur di sepertiga malam Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa di penghujung malam itu Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan rintihan dan keluhan hamba-hambanya Siapa yang bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya Siapa yang memohon maghfirah ampunan maka Allah akan mengampuninya Dengan mendirikan solat sahajud maka jiwa menjadi lebih kokoh dan hati bertambah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apa yang kita mohonkan kepada Allah akan mudah dikabulkan Dengan demikian tutur Buya Hamka bertambah naiklah martabat jiwa kita sampai tercapai maqam yang mahmud yang terpuji Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sementara menurut Ustaz Adi Hidayat Ada empat keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang gemar melakukan solat tahajud Ketahuilah bahwa empat keutamaan ini tidak akan diberikan kepada yang tidak melakukan solat tahajud Empat keutamaan solat tahajud ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79-81 Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya Mengangkat karirnya serta ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan setiap awal aktivitasnya Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskannya dari setiap kesulitan yang sedang dialami Dan yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala akan langsung menolongnya jika ada yang mengganggu dalam pekerjaannya Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itulah di antara rahasia solat tahajud yang jarang diketahui oleh sebagian kita Itulah juga alasan mengapa ibadah tahajud ini harus menjadi rutinitas kita Lihat Rasulullah SAW Beliau terpelihara dari dosa Tapi beliau tetap bertahajud Nah bagaimana dengan kita yang setiap detik berpotensi berbuat dosa Masihkah kita bermalas-malasan untuk bangun malam Bertahajud dan bermunajat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sementara cobaan dan tantangan hidup semakin berat Buya Hamka pernah berkata Dari perkataan Buya Hamka tersebut Tampak bahwa kesuksesan itu akan diraih oleh pribadi-pribadi yang kuat dan kokoh Dengan demikian solat tahajud menjadi kunci kejayaan langkah kita Energi solat tahajud akan mengokohkan dan menguatkan pribadi kita dalam mengarungi samudera kehidupan Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua Saya akhiri Billahi fi sabiilil haqq fastabikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh